selamat menikmati kita mau pakai timun atau mau pakai water ini merahnya pakai cabai merah setelah lopak dibersihkan berwarna putih ini akan dibuat untuk ngawat putih kemudian merahnya kita membuat dari tomat saya akan mulai cara membuat ganis ini lobak kita potong kita selamat menikmati kalau kita potong dengan pisau biasa juga bisa tapi kalau seperti ini nanti akan rapi baik setelah kita potong seperti ini nanti kita buat kita bentuk melalui kita tanpa untuk seperti ini satu-satu terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini akan terpisah terpisah menikmati ini akan terpisah terpisah untuk kita turunk pakai untuk pisah putinya pinting kita mau membuat yang besar atau yang kecil sesuai selera pada prinsipnya kita membuat mawar sama saja hanya bentuknya besar dan kecil lagi seperti tadi kita akan mencoba membuat bunga yang merah yaitu dari tomat kita putar kita miris muter melingkar kayak kita mau lupas gua terus sampai sampai berakhir ya jangan sampai kukus saya hanya mencoba karena hanya ada ini bahan yang ada di rumah sehingga saya coba dan saya tangan sini bicaranya seperti apa setelah kita potong meminta kita bentuk kita kembalikan lagi yang penting caranya akan jadi mawar merah yang sudah ada kita bisa membuat merahnya dikelompok kalau ibu-ibu pengen yang gede bisa juga dikelompok jadi prinsipnya untuk membuat mawar merah mawar merah setelah kita bisa juga kita balik kita sesuaikan gambaran membuat garnis merah putih merah putih nuansa merah putih selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba jangan lupa selalu semangat semangat kemerdekaan merah putih dan sekali merdekaan tetap merdekaan kita meriahkan tugas kita tinggal memperingati dan memperlihatkan memperingati dan memperlihatkan hari itu mereka anggap di Indonesia dengan mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang besar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati